Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami yang penuh dengan cahaya kebenaran Islam. Hari ini, kami hadirkan kisah luar biasa tentang langit Yunani yang bertasbih, di mana seorang daya ambasador membimbing dan menuntun warga negara Indonesia untuk mengucapkan syahadat. Mari kita saksikan bersama peristiwa yang memukau ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka. Dalam video ini, kita akan menyaksikan keajaiban langit Yunani yang bertasbih, di mana Allah SWT menunjukkan kebesarannya melalui alam semesta. Lebih dari itu, kita akan mendengarkan kisah inspiratif seorang daya ambasador yang memandu dan mendorong warga negara Indonesia untuk mengucapkan syahadat. Mari kita simak bersama-sama peristiwa yang memukau dan penuh makna ini. Judul, Langit Yunani Bertasbih, daya ambasador tuntun WNI ucap syahadat. Dompet Duafa kembali berkolaborasi dengan mitranya di Yunani, yakni komunitas muslim Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Kerukunan Keluarga Indonesia di Yunani, IKKIE, dalam menjalankan program dakwah internasional, daya ambasador. Program rutinan Dompet Duafa yang juga didukung oleh KBRI Indonesia di Yunani ini sempat terhenti di tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Alhamdulillah, kini kembali berjalan, sehingga dapat kembali mengirim daya Yunani. Seorang daya ambasador yang dikirim ke Yunani pada tahun 2024 ini adalah Ustadz Ahmad Arief. Di sela-sela waktu safari dakwahnya pada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Ustadz Ahmad Arief berkesempatan membimbing salah satu masindo di Atina, Yunani untuk, lock in, atau mengucapkan syahadat demi memeluk agama Islam. Ia adalah Nanang Hermanto, WNI yang lahir di Banyuwangi pada tahun 1981, yang menjadi mu'alaf. Ada kisah menarik dalam perjalanan hidup seorang Nanang Hermanto, terutama terkait masalah agama yang dianutnya. Singkat cerita, ia dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga muslim, akan tetapi takdir berkata lain. Ia menikah dengan seorang perempuan yang saat itu beragama Hindu dan sedikit banyak mempengaruhinya untuk berpindah keyakinan ke agama Hindu. Setelah 30 tahun lamanya, pada Kamis 21 Maret 2024, Nanang akhirnya kembali meyakini Allah SWT. Hari itu menjadi hari yang bersejarah, karena pada saat itu ia mendapat hidayah dan mengutarakan keinginan kuatnya untuk kembali ke agama Islam dengan bimbingan Dai Ambasador Dompet Duwafa. Proses mu'alaf Nanang hari itu juga difasilitasi oleh rohis Islam Yunani, juga masindo yang tergabung dalam IKKIE. Bagda Salat Maghrib, Nanang pun mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Al-Ikhlas, sebuah masjid yang dibangun dengan gotong royong masindo dan IKKIE. Masjid yang terletak di tengah ibu kota Yunani ini menjadi tempat mulai sekaligus bersejarah bagi Nanang karena menjadi saksi kembali berislamnya ia. Dai Ambasador Dompet Duwafa menjadi pembimbing langsung bagi Nanang untuk mengucap syahadat. Acara ini berlangsung sangat hikmat, disaksikan dan dihadiri beberapa masindo di Yunani. Turut hadir pula ketua rohis, Bapak Tohari dan segenap pengurus rohis Islam lainnya. Semoga mas Nanang Hermanto dikaruniai keistikamahan oleh Allah untuk terus teguh memeluk Islam secara kafah dan bisa menjalankan syariat Islam di kemudian hari. Allahu Alam Bisawaf, kisah langit Yunani yang bertasbih dan peristiwa syahadat ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah SWT dan kekuasaannya atas alam semesta. Lebih dari itu, kisah ini juga mengajarkan pentingnya dawah dan penyebaran kebaikan kepada sesama manusia. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada seluruh umat manusia, tanpa terkecuali. Dengan hati yang penuh syukur, kita sampai pada akhir. Peristiwa yang mengagumkan ini. Semoga kisah langit Yunani yang bertasbih dan peristiwa syahadat ini memberi kita pelajaran yang berharga tentang kebesaran Allah dan tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita tetap terhubung dengan video-video inspiratif lainnya di saluran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!